Neymar kabarnya bersedia meninggalkan Paris Saint-Germain dan pindah ke Chelsea. Namun, The Blues harus berani membayar gaji selangit Neymar. Masa depan Neymar memang lagi dispekulaskan setelah dia disebut-sebut tak lagi masuk dalam rencana PSG di musim baru. Pasalnya petinggi PSG sudah sebal dengan tingkah laku Neymar. Sejak dibeli mahal dari Barcelona pada 2017 dengan 222 juta euro, Neymar tidak mampu memberikan prestasi untuk klub di level Eropa. Bahkan Neymar sering cedera di paru kedua musim. PSG tidak mendapat benefit yang sama seperti apa yang mereka berikan untuk Neymar. Sebagai informasi, Neymar mendapatkan gaji sekitar 600 ribu pound per pekan, cuma kalah dari Kylian Mbappe dan Lionel Messi saat ini. Dikutip Daily Star, Neymar sudah bersedia meninggalkan PSG dan pindah ke London untuk memperkuat Chelsea. Kebetulan si biru di bawah pemilik baru Todd Bully meman ingin menciptakan tim super. Neymar bakal dijadikan pusat permainan Chelsea musim depan. Keberadaan Thomas Tussle yang pernah melatihnya di PSG jadi faktor utama yang bisa mengantarkan Neymar ke Stamford Bridge. Pertanyaan untuk Chelsea adalah apakah mereka sanggup membayar gaji Neymar yang selangit itu? Rumor menyebut Neymar tidak mau mengalami penurunan gaji dari yang didapatnya sekitar 10,8 miliar rupiah per pekan. Chelsea harus merombak tim lebih dulu dengan melepas pemain bergaji tinggi demi memberikan ruang kepada Neymar, sekaligus menjaga neraca keuangan tetap stabil. Rencana Chelsea untuk mendapatkan jasa Cristiano Ronaldo di musim panas ini bakal sulit jadi kenyataan. Manchester United dilaporkan ogah melepaskan sang pemain ke Stamford Bridge. Manchester United saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit, karena Cristiano Ronaldo dilaporkan ingin pergi dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak mau melepaskan Ronaldo ke Chelsea atau ke klub EPL lainnya. Ini disebabkan Manchester United tidak mau memperkuat rival-rival mereka dengan salah satu pemain terbaik mereka, meski Ronaldo saat ini sudah berusia 37 tahun. Laporan itu juga mengklaim bahwa Chelsea masih galau antara mendatangkan Ronaldo atau tidak di musim panas ini. Situasi ini disebabkan sosok yang menginginkan Ronaldo adalah pemilik anyar Chelsea, Todd Bully, sementara Thomas Tuchel dilaporkan enggan menggunakan jasa Ronaldo. Gara-gara spekulasi ini, Ronaldo memutuskan untuk mangkir dari sesi pramusim Manchester United, sang penyerang absen dengan alasan keluarga, dan ia tidak menginformasikan kapan ia akan kembali berlatih. Rumor Liverpool ingin mendatangkan Ousmane Dembele di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. The Reds memutuskan untuk mundur dari perburuan sang winger. Dembele saat ini berada di ambang pintu keluar Camp Nou. Ini dikarenakan kontraknya di Barcelona saat ini sudah habis. Menurut laporan tersebut, Liverpool sudah cabut diri dalam perburuan Dembele di musim panas ini. Ini disebabkan Liverpool baru-baru ini memperbaharui kontrak Mohamed Salah. Sang winger mendapatkan kenaikan gaji yang besar di Anfield. Alhasil mereka tidak bisa memenuhi permintaan gaji Dembele yang sama besarnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Liverpool juga mundur dari perburuan Dembele karena mereka memiliki prioritas lain di bursa transfer. The Reds dilaporkan sedang mencari gelandang baru. Mereka butuh memperkuat lini tengah mereka di musim panas ini. Itulah mengapa mereka akan menggunakan uang yang mereka miliki untuk mendatangkan gelandang baru ke Anfield. Real Madrid dikabarkan siap melepas gelandang mereka, Marco Asensio di bursa transfer musim panas. Diketahui, Marco Asensio menjadi pemain incaran raksasa Liga Italia, AC Milan. Marco Asensio bukan satu-satunya target AC Milan di bursa transfer musim panas. Kini AC Milan mendapat lampu hijau Real Madrid untuk mendapatkan Marco Asensio. Real Madrid tidak akan menawarkan kontrak baru kepada Marco Asensio. Los Blancos berencana akan menjual Marco Asensio di musim panas ini. Dikutip dari Football Italia, Real Madrid siap melepas Marco Asensio dengan 30 juta euro. Kontrak pemain Spanyol itu di Santiago Bernabu akan habis pada Juni tahun 2023. Namun hingga kini, Marco Asensio belum menerima tawaran untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub. Agen Portugal baru-baru ini bertemu dengan Direktur Real Madrid, yang dilaporkan mengkonfirmasi keputusan mereka untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada kliennya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!